Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Genki Hajar dan Bapak Ibu, Guru Pendamping Mastinya harus tetap semangat ya Ini adalah pamungkas acara atau materi saya yang paling akhir Membungkus dari materi paling awal sampai dengan yang sebelumnya tadi Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai Mekanisme dan Petunjuk Teknis Pembapakan Ki Hajar STEM 2023 tahap advance Nah ini adalah lini masa pelaksanaan Dan mulai pendaftaran, basic, kemudian intermediate Sudah dilalui semua dan saya ucapkan selamat Bagi tim terbaik ya Dari masing-masing jenjang dan provinsi yang masuk ke tahap advance Perlu dicatat ini tahap advance lumayan panjang Dimulai dari 4 September sampai dengan 22 September Nah konsep Ki Hajar STEM tahun ini Yang pertama adalah ada benang merah pada setiap tahapan Tema soal pada basic akan saling berkaitan dengan tema di tahap berikutnya Yaitu intermediate, advance, dan final Berikutnya adalah pada tahap basic Peserta disuguhin soal dengan disana muatan literasi dan numerasi dasar Berikutnya adalah di tahap intermediate disuguhin soal dengan kemampuan analisis dan studi kasus Nah sekarang kita masuk di tahap advance Yaitu kita akan mampu membuat prototype project Kemudian nanti untuk tim yang lolos di tahap advance Masuk ke final dan disana dituntut untuk mampu mempresentasikan prototype proyek yang dibuat pada tahap advance Berikutnya adalah soal-soal yang dibuat Dengan konsep tidak Jakarta sentris Sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari Terakhir tema untuk video tematik dipilih dengan pertimbangan Dipelajari di kurikulum Kemudian isu umum yang terjadi di masyarakat Riset yang dilakukan pada kompetisi STEM dan benang merah pada setiap tahapan Nah petunjuk teknis di tahap advance ini Yang pertama panitia akan menyiapkan empat tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Tadi di pemateri paling awal Kak Fili juga sudah menyampaikan Saya rasa masih ingat ya tadi tema-temanya apa saja Yang kedua tim bebas memilih satu tema yang sesuai dengan situasi dan kondisi atau permasalahan di daerah masing-masing Tim dapat menentukan judul dari produk yang dibuat sesuai dengan tema yang dipilih Yang ketiga tim membuat produk yang prosesnya didokumentasikan dalam video Dengan memperhatikan nanti adalah pola EDP Yaitu engineering design process Kemudian termasuk di dalamnya adalah aspek AC Critical thinking, collaborative, creative, dan communication Berikutnya adalah ada struktur video Tadi ada Kak Malik, ada Kak Gamal menyampaikannya juga ya Di sana ada spesifikasi teknis dan non-teknis yang nanti Bapak-Ibu perlu penuhi Nah yang keempat, penilaian video itu berdasarkan apa? Yang pertama adalah kelengkapan alur EDP Engineering Design Process Kemudian implementasi dari keilmuan STEM itu sendiri Dan unsur teknis Ini yang harus dipenuhi ya Jadi urutannya Nah tema ini saya mengulang kembali Seperti tadi disampaikan Kak Firli di depan Yang pertama ada energi dan jejak karbon Kemudian ada penanggulangan bencana Kemudian ada ketahanan pangan dan isi dan mobilitas Ini saya ulang kembali Seperti tadi saya sampaikan Kak Firli di energi dan jejak karbon Jejak karbon disini adalah perkiraan total karbon dioksida Yang dihasilkan setiap melakukan aktivitas Tingginya jejak karbon yang dihasilkan berdampak langsung pada kekeringan Dan berkurangnya sumber air bersih Timbul cuaca ekstrim dan bencana alam Perubahan produksi rantai makanan dan kerusakan lainnya Nah itu adalah tema Besarnya tema energi dan jejak karbon Silakan nanti Bapak-Ibu guru pendamping dan adik-adik Genki Hajar dapat berdiskusi Dengan rekan-rekannya kemudian dama guru pendampingnya Kita mau ngambil tema yang mana kemudian judulnya apa dari tema yang kita ambil Kemudian ada penanggulangan bencana Jadi bisa digambarkan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam Dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan Baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam Pengetahuan terkait kebencanaan penting bagi anak Untuk meningkatkan kesadaran dan eksplorasi terkait Pencegahan prabencana saat bencana dan penanggulangan pasca bencana Berikutnya ada tema ketahanan pangan dan gisi Ketahanan pangan bertujuan mengakhiri kelaparan dan tersedianya pangan dengan baik dan cukup Gisi sangat penting untuk kesehatan juga peningkatan kualitas SDM Di sisi lain dapat mempromosikan pertanian Berkelanjutan dengan memperdayakan pangan lokal Dan mengoptimalkan proses pembuatan pangan lokal Pada akhirnya dapat juga bekerja sama dengan UMKM Nah ini pasti pinter nih dalam memilih nanti Apa sih yang akan diangkat ya Kalau kita mau membahas ketahanan pangan dan gisi Berikutnya adalah mobilitas Indonesia mempunyai jumlah penduduk hingga 276 juta Dan tersebar di berbagai wilayah Dengan jumlah penduduk banyak dan wilayah yang luas Masyarakat melakukan mobilitas dengan masif dan juga berbagai cara Selain itu dengan kondisi negara kepulauan Jenis mobilitas yang digunakan pun menjadi sangat beragam Efektivitas dan juga optimalisasi mobilitas harus dilakukan Agar tidak banyak ambatan saat melakukan mobilitas Nah ini empat tema yang dapat dipilih dari Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Tadi Kak Fili juga sudah menjelaskan lebih banyak saya Menekankan lagi di dalam pemilihan tema ini Nah ini pola engineering design process Pertama adalah kita akan mengidentifikasi masalah Kita ambil dulu temanya Kemudian kita ambil salah satu topik atau judul yang akan kita buat Kemudian kita melakukan identifikasi masalah Atau kebutuhan dari yang ada di tempat kita Berikutnya adalah kita melakukan penyelidikan Atau identifikasi tadi terhadap masalah Apa saja sih masalahnya Setelah itu, setelah ada masalah Kita coba mengembangkan alternatif atau penyelesaian masalah Jadi alternatif dari masalah yang sudah kita identifikasi apa Ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya Berikutnya adalah setelah menentukan alternatif solusi Dari masalah tadi Atau pemenuhan kebutuhan yang terbaik Berikutnya setelah itu dibuatlah prototipenya Setelah prototipenya dibuat Dilakukan uji coba dan evaluasi prototipe Kita membuat satu prototipe Yang pertama misalnya Kemudian gagal Apakah perlu untuk membuat lagi? Ya tidak perlu Jadi kegagalan prototipe yang pertama tadi Misalnya apa kegagalannya? Misalnya membuat rumah tahan gempa Oh bantalannya empat Sekarang coba ditambahkan Dia ketika dikasih gonjangan lagi masih kuat atau tidak Jadi dievaluasi Kenapa prototipe yang pertama tadi gagal? Kemudian setelah dievaluasi tadi akan ada perbaikan prototipe Nah setelah prototipe tadi diuji berkali-kali Dan meningkatkan berhasil dari kebutuhan kita Dari masalah yang tadi Maka kita adakan sosialisasi Nah sosialisasi ini tentunya adalah kepada mereka Yang memiliki masalah terhadap kendala tadi Jadi misalnya rumah tahan gempa Tentunya kita harus sosialisasi ke mereka di tempat-tempat yang mungkin rawan gempa Sehingga kita bisa menanti Dalam video kita bisa masukkan Bagaimana produk yang kita buat Atau prototipe yang kita buat Apakah sesuai dengan untuk mengatasi kendala mereka Masalah mereka atau tidak Jadi ini yang harus nanti juga dimasukkan ke dalam video Jadi langkah-langkahnya apa saja harus dimasukkan ke dalam video Nah spesifikasi teknis video Tadi Kak Gamal juga sudah menyampaikan Durasi antara 8 sampai dengan 11 menit Sudah terdiri dari opening Isi program Closing dan kredit title Di sini saya pertegas Pak bagaimana Pak kalau video saya 5 menit Sudah akan kami filter Kami tidak akan melakukan penilaian Jadi minimal video Yang nanti Genki Acer buat Adalah 8 menit sampai 11 menit Jadi minimalnya di 8 menit Maksimalnya ada Jadi 11 menit Kalau di 12 menit Tentunya kami juga tidak melakukan penilaian Jadi ini filter pertama Kurang dari 8 menit kami tidak menilai Lebih dari 11 menit kami tidak menilai Jelas ya di sini Kemudian orientasi layar landscape Dengan aspek rasio 16 banding 9 Berikutnya adalah ukuran gambar minimal HD 1280px x 720px Kemudian video menggunakan format mp4 Logo sekolah hanya muncul di bagian akhir program Atau kredit title Kemudian ketentuan pada audio Itu narasi atau dialog harus terdengar jelas Ini ada di average Minus 12 db Jadi ini wajib ya Pak Bu Jadi jangan sampai nanti Dominan di musik latarnya Musik yang mengiringi dialog Tidak lebih dominan dari narasi Dengan komposisi 80% narasi dan 20% ilustrasi musik Atau back soundnya Untuk kebutuhan musik dapat menggunakan free musik Non-copyright sound Yang ada pada koleksi audio di YouTube studio Atau pada platform lainnya Yang memberikan konten audio non-copyright Seperti NCS Kemudian untuk musik opening Yang digunakan Nanti kita sudah buatkan Ada opening jingle Dan musik latar Adalah musik tanpa lirik Jadi pastikan Big soundnya adalah musik tanpa lirik Jangan ditambahin Musik yang ada liriknya Kemudian tidak terdapat watermark Pada tampilan video Tadi Kak Gamal juga sudah menjelaskan Di pasca bahwa Untuk aplikasi yang digunakan Untuk editing Kami tidak menentukan aplikasi A Aplikasi B Aplikasi C Silakan digunakan Mana yang menurut Gen Yajar dan Bapak Ibu Guru Pendamping Memudahkan Nah untuk spesifikasi non-teknis Video Yang pertama adalah Setiap tim membuat produk Baik itu barang Desain Sketchup Atau prototipe berdasarkan tema Yang dipilih Yang kedua Proses kerja tim Dan pembuatan produk tersebut Dijelaskan dalam video Dan laporan kerja tertulis Atau laporan riset Yang nanti juga akan diunggah Ke website Ki Hajar Isi laporan riset yang pertama Adalah tujuan riset Menjelaskan informasi Apa yang ingin diketahui Dari responden Yang kedua Metode riset Metode yang akan digunakan Mengumpulkan data Atau informasi Dapat berbentuk Wawancara Atau survei Ketiga Kriteria penerima manfaat Kriteria penerima manfaat Yang akan kalian wawancarai Dan untuk mengisi Survei Kemudian Daftar pertanyaan wawancara Adalah hal-hal yang akan ditanyakan Ke penerima manfaat Yang diwawancarai Atau diminta Mengisi survei Jadi ini Laporan Isi laporan riset Karena laporan riset Nanti harus Dikirimkan Ke panitia Berikutnya adalah Video durasi pendek Dengan format yang menarik Dan menampilkan Seluruh anggota tim Tadi Kak Malik juga sudah menjelaskan Kak Kamal menyambil jelaskan Bagaimana Tiga-tiganya Apakah harus ngomong bareng Dan seterusnya Yang keempat Video yang dibuat Menginggitu struktur Yang pertama ada Bumper in-nya Kemudian grafis Judul proyeknya apa Pembuka perkenalan tim Dan tujuan pembuatan proyek Isi pembuatan proyek Berdasarkan EDB Kemudian penutup Kesimpulan proyek Kemudian ada Credit title Ada pembimbing Tim Dan referensi Yang digunakan Berikutnya ada Bumper out Bumper in dan bumper out Program ini disediakan oleh Panitia Jadi Tidak perlu nanti Bapak-Ibu dan Gergi Ajar membuat Bumper in dan Bumper out Kemudian Untuk alur Video berdasarkan EDB Engineering Design Process Pertama Pasti tadi ya Ada identifikasi masalah Dan kebutuhan Kemudian penyelidikan Terhadap masalah Yang akan Dibuat solusinya Pengembangan alternatif Penyelesaian masalahnya Kemudian penentuan Alternatif solusi Masalah atau Pemenuhan kebutuhan Baik Dari kendala Atau masalah tadi Nah jadi harus Tergambar jelas Di dalam video Kemudian Pembuatan prototipenya Itu tadi bagaimana Cara membuatannya Apa namanya Runtutannya Seperti apa Ini harus tergambar Juga di dalam video Kemudian Bagaimana Uji coba Dan evaluasi Dari prototipenya Jadi setelah prototipenya Jadi gitu kan Diuji coba Ini juga harus tertemang Di video ya Kemudian Dievaluasi Apakah ada kendala Apakah prototipenya Tadi sudah langsung berhasil Kemudian Berikutnya adalah Kalau ada kendala Maka Bagaimana Perbaikan dari prototipenya Tadi Setelah itu Baru melakukan Sosialisasi Terhadap Solusi tadi Kemudian penilaian Pada tahap Advanced Berdasarkan pada Kelengkapan Alor EDP Dan implementasi Keilmuan STEM Serta unsur teknis Jadi ini sudah jelas ya Jadi tidak perlu ditanyakan lagi Penilaiannya berdasarkan apa Jadi penilaiannya adalah Di dalam video itu tadi Runtut Tentunya Kemudian Kelengkapan Alor EDP Kemudian implementasi Keilmuan STEM Dan unsur teknis Nah Bagaimana nanti Kita akan Mengumpulkan tugas Nah tugasnya tadi Kemarin kan kita sudah Bisa lihat ya Ada di KGajar ketika login Kemudian ada pop up Nah tugasnya Ini juga bisa dibuka Ketika sudah login Ke KGajar Di sini ada jadwal Tahap advance Tanggal sekian Sampai dengan Tanggal sekian Jam sekian Ya jadi waktu ini Perhatikan banget ya Perhatikan dengan jelas Sampai dengan Pukul Sorry Sampai dengan tanggal 22 September 2023 Pukul 18.00 WIB Jadi ini kita menggunakan Waktu Indonesia Barat Untuk waktu WIT Kemudian WITA Dan KGajar Yang ada di sekolah Indonesia luar negeri Silahkan menyesuaikan Yang ada di B Kemudian Di sini kita bisa Buka soal Ini adalah penugasannya Ini sama Sampai yang di pop up Kemudian Kalau ada warna kuning Ini tentunya adalah Belum mengirimkan Tugas Kemudian Bagaimana cara Mengirimkannya Nanti tinggal di klik Tombol Unggah Jadi tombol Untuk mengunggah Tugas tahap Advance Nah ini Kalau kita klik Buka soal Di sini sudah Dijelaskan Tugasnya Apa saja Yang harus Dikerjakan Jika sudah selesai Di sini Bisa klik Tanda silang Yang ada di bagian Atas Atau Tutup Kemudian Untuk pengiriman Klik tombol Unggah Kemudian Kode team ini Tidak perlu Genki hajar Input Karena sudah Otomatis Ketika Anda Login Maka ini adalah Kode team Anda Berikutnya Pilih tema Jadi Tema Yang Anda Buat Ini tema Apa Tinggal Dipilih saja Kemudian Berikutnya Yang kedua Menuliskan judul Dari video Proyek Yang dibuat Tuliskan Judulnya Deskripsi Menuliskan Deskripsi Dari video Proyek Yang dibuat Minimal 360 karakter Nanti ada kolomnya Tinggal ganti Diisikan Berikutnya Adalah Yang keempat Menyalin Tautan Video Proyek Yang diunggah Ke Google Drive Jadi video Yang selesai Yang sudah Final Silahkan Diunggah Ke Google Drive Ada Ini Geng Kiajar Silahkan Di upload Kesana Mungkin bisa Dibuat Folder Dulu Kiajar Tahap Advanced Kemudian Upload Videonya Berikutnya Adalah Silahkan Di Share Link Videonya Tentunya Harus Di open Kita Bisa Melihat Untuk kita Nilai Setelah itu Nanti Tinggal dipastil Di sini Jadi link Video Kalau yang Di sini Ini silahkan Nanti Di upload Laporan Atau Laporan Resetnya Dalam bentuk PDF Untuk yang Di upload Laporan Reset Ditaruh Di sini Kemudian Untuk link Videonya Ditaruh Di paling Akhir Di copy Pasteur Di sini Pastikan Aksesnya Sudah Dibuka Atau Kami Di panitia Atau Tim juri Bisa Menilai Kalau Nanti Ada Aksesnya Belum Kebuka Dan Tidak Bisa Di Akses Oleh Kita Bagaimana Kita Tidak Akan Memberitahukan Karena Ini Juga Salah Satu Kejelian Atau Kecermatan Dari Gen Kiajar Link Yang Dikirim Bisa Di Akses Atau Dibuka Catatannya Adalah Apakah Boleh Saya Mengirimkan Link Berikutnya Karena Ada Revisi Video Boleh Selama Durasi Atau Waktu Pengiriman Tugasnya Masih Ada Misalnya Setelah Hari Ini Kita Mengambil Tema Melakukan Shooting Dan Seterusnya Selesai Tanggal 8 Sudah Selesai Saya Mau Upload Boleh Boleh Diupload Silahkan Ternyata Di tanggal 10 Dilihat Lagi Ternyata Masih Ada Yang Perlu Direvisi Editing Atau Mungkin Shooting Ulang Apakah Boleh Dikirim Lagi Boleh Selama Waktu Pengirimannya Masih Ada Yaitu Sampai Dengan Tanggal 22 September Pukul 18 Waktu Indonesia Barat Jadi Silahkan Diperbaiki Kalau Sudah Lebih Dari Tanggal Itu Tanggal Atau Jam Yang Ditentukan Bagaimana Tentu Secara Otomatis Kami Tidak Melakukan Atau Tidak Memberikan Perpanjangan Waktu Pengiriman Nah Ini Agenda Agenda Giajar Stem Untuk Tahap Advance Bapak Ibu Dan Adegan Giajar Hari ini Kita Melakukan BIMTEK Di Tanggal 4 Kemudian Pembimbingan Asinkronus Melalui WA Group Di Tiap Kelompok Ini Dari Tanggal 4 Sampai Dengan 22 September Sehingga Pastikan Bapak Ibu Guru Pendamping Sudah Masuk Ke Kelompok WA Group Kemudian Pengumpulan Tugas Giajar Stem Tahap Advance Ini Perlu Dicatat 22 September 2023 Pukul 18 00 Nah Ini Adalah Pembagian Kelompok Kelompok Satu Ada Dari SILN Kemudian Provinsi Aceh Provinsi Bali DKI Kemudian Nusa Tenggara Barat Ya Ada BIC-nya Yaitu Kak Iman Berikutnya Di Kelompok 2 Ada Papua Tengah Kemudian Ada Banten Ada Bengkulu Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian Sumatera Utara Dan Papua Selatan Ini ada Kak Ilmi BIC-nya Kemudian Di Kelompok 3 Dari Nusa Tenggara Barat Gurun Talo Jambi Jawa Barat Dan Jawa Tengah Ada Kak Gamal Kemudian Di Kelompok 4 Ada Jawa Tengah Untuk Jenjang SMK Kemudian Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Ada Kak Charlie BIC-nya Kemudian Kemudian Kelompok 5 Ini Dari Provinsi Lampung Jenjang SMA Dan SMK Kemudian Kalimantan Timur Kalimantan Utara Nusa Tenggara Timur Dan Kepulauan Rio Dengan BIC-Sarif Kelompok 6 Dari Provinsi Sulawesi Utara Lampung Maluku Maluku Utara Kepulauan Bangka Belitung Dan Papua Ada Kak Andini BG-PIC Di Kelompok 7 Ada Provinsi Maluku Utara Untuk Jenjang SMA Dan SMK Kemudian Papua Baradaya Papua Pegunungan Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Dan Papua Barat Dengan PIC-nya Kak Sandi Dan Di Kelompok Terakhir Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Kemudian Papua Tengah Dan Sumatera Selatan Ini juga PIC-nya Kak Ilmi Jadi pastikan Bapak-Ibu Guru Pendamping Kalian Sudah Masuk Di WA Grup Di Masing-masing Kelompok Dengan Ketentuan Pembagian Provinsi Terlampir Oke Terima kasih Demikian Materi Yang dapat Saya Sampaikan Berikutnya Mungkin ada Tanya-jawab Saya Kembalikan Lagi Ke Kak Yang Oke Terima kasih Kak Andi Atas Peparannya Sudah Lekas Sekali Informasi Yang Disampai Oleh Kak Andi Baik Bapak Dan Ibu Juga Genki Hajar Penjelasan Terkait Poin-poin Apa Saja Yang Harus Dipersiapkan Dan Dilakukan Oleh Tim Dalam Penyelesaian Tugas Di Tahap Advance Kihajar SEM 2023 Mulai Dari Pemimpinan Tema Lalu Bagaimana Alurnya Engineering Design Proses Dan Penilaiannya Lalu Tadi Dibahas Terkait Spek Teknis Non-teknis Proyek Dan Juga Ada Tata Cara Pengumpulan Tugas Nah Jika Masih Ada Hal Yang Ingin Bapak Ibu Tanyakan Silahkan Bapak Ibu Sampaikan Melalui Pertanyaan Ditaruhkan S. Tidik Tidik Garis Mirim Bimtiki Hajar 2023 Baik Sepertinya Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Nih Kak Andi Saya Coba Baca Pertanyaan Yang Pertama Ya Jika Tim saya Lolos Setelah Kita Kerjakan Dari Tahap Advance Harus Kita Praktekan Secara Langsung Mulai Dari Cara Pembuatannya Sampai Selesai Tahap Final Silahkan Kak Andi Untuk Jawab Oke Jadi Pertanyaannya Apa Yang Harus Dilakukan Nanti Di Tahap Final Kalau Tim Saya Lolos Pada Tahap Final Yang Pertama Adalah Mempresentasikan Atau Menjelaskan Proses Pembuatan Project Yang Dibuat Pada Video Stamp Pada Tahap Advance Ini Kemudian Sampaikan Juga Bahwa Nanti Dari Tahap Advance Itu Nanti Akan Kami Ambil Dua Tim Terbaik Tiap Jenjang Dan Tiap Provinsi Sehingga Ayo Pada Tahap Ini Buatlah Produk Atau Project Di Video Stamp Ini Sebaik Mungkin Dan Tidak Ada Yang Menyamai Tentunya Jadi Itu Saja Nanti Yang Akan Dilakukan Di Tahap Final Kayani Oke Berarti Setelah Tim Lolos Dari Tahap Advance Dan Masuk Kedalam Tahap Final Atau Presentasi Itu Ya Maka Di Tahap Final Nanti Yang Mereka Lakukan Adalah Mempresentasikan Atau Menjelaskan Proses Pembuatan Proyeknya Ya Yang Dibuat Di Tahap Advance Di Hadapan Juri Nantinya Ya Kaya Istilahnya Ini Mungkin Memvalidasi Apakah Benar Tim Atau Gimpi Oke Kita Berlanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Kriteria Kriteria Penilaian Apa Saja Yang Menjadi Poin Tinggi Dalam Video Proyek Stem Ini Silahkan Kak Adi Ya Mungkin Tadi Juga Dijelaskan Berulang Berulang Tapi Nggak Apa Jadi Kriteria Penilaian Yang Pertama Video Itu Pastikan Mudah Dipahami Singkat Penjelasannya Tidak Bertele Ya Karena Durasinya Tadi 8 11 Menit Kemudian Pastikan Ada Mengimplementasikan Unsur Stem Science Teknologi Engineering Dan Matematik Kemudian Ada Kelengkapan Dari Alur EDP Engineering Design Prosesnya Kemudian Pastikan Juga Mengikuti Spek Teknis Dan Non Teknis Yang Telah Ditentukan Intinya Itu Jadi Ikuti Sera Dan Ketentuan Dari Panitia Itu Kayani Oke Ikuti Syarat Dan Ketentuan Dari Panitia Berarti Poin-poin Plan Di tahap Advance Ini Harus Sesuai Tadi Dengan Alur EDP Lalu Lalu Kehilmuan STEM Lalu Juga Ada Spek Teknis Dan Non Teknis Bisa Bapak Ibu Bund Pendamping Perhatikan Agar Dalam Pembuatan Proyek Sesuai Dengan Poin Atau Syarat Penilaian Tersebut Oke Kita Next Lagi Pertanyaan Berikutnya Tanggal Berapa Tenggat Dalam Pengumpulan Video Apabila Melewati Tenggat Apakah Mempengaruhi Penilaian Serta Bagaimana Jika Mengumpulan Video Lebih Awal Dari Tenggat Apakah Dapat Mempengaruhi Penilaian Juga Ini Gimana Ini Juga Waktu-waktu Rawan Jadi Perlu Dicatat Dan Dibult Yang pertama Tahap Advance Kita Mulai Diri Tanggal Hari 4 Sampai Dengan 22 September Kemudian Pengumpulan Video Maksimal Di Tanggal 22 September Pukul 18 00 Waktu Indonesia Barat Untuk Waktu Yang Lain Silahkan Menyesuaikan Waktu Indonesia Barat Kemudian Jika Pengumpulannya Lebih Cepat Tidak Akan Ada Pengaruh Nilai Jika Pengumpulan Lebih Cepat Dari Waktu Yang Ditentukan Ya Tidak Ada Pengaruh Jadi Hari Ini Membuat Mungkin Hari Minggu Tanggal Berapa Itu Tanggal 7 8 Misalnya Mengumpulkan Nanti Kami Akan Nilai Setelah Tanggal 22 Terus Jika Terlambat Dari Waktu Yang Ditentukan Apakah Mengurangi Nilai Tidak Hanya Mengurangi Nilai Justru Malah Kami Tidak Bisa Menilai Karena Pengumpulannya Di Websitenya Sudah Ditutup Sehingga Genki Hajar Tidak Bisa Lagi Mengirimkan Link Videonya Jadi Pastikan Bapak Ibu Tidak Terlambat Dan Saya Sarankan Jangan Mengumpulkan Di Tanggal Yang Mepet Kenapa Antisipasi Koneksi Internet Di Tempat Bapak Ibu Adogen Kiacer Ada Kendala Gitu Kan Kemudian Ada Listrik Padam Dan Seterusnya Jadi Kita Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Sehingga Mohon Untuk Dapat Mengirimkan Sebelum Tanggal 22 Selama Waktu Yang Sudah Kita Tentukan Boleh Mengirimkan Berkali-kali Misalnya Tanggal 10 Mengirimkan Ada Revisi Lagi Tanggal 15 Boleh Boleh Tanggal 20 Mengirimkan Lagi Boleh Boleh Guru Pendamping Untuk Waktu Pengerjaan Dimulai Dari Tanggal 4 Sampai Dengan 22 September 2023 Dan Maksimal Pengumpulan Tugas Itu Di Tanggal 22 September 2023 Pukul 18 00 WIB Jadi Manfaatkan Waktu Semaksimal Mungkin Jangan Sampai Mempek Waktu Pengumpulannya Khawatir Kalau Last Minit Tadi Seperti Kandi Bilang Bisa Ada Terkedara Jaringan Lalu Lampu Padam Dan Akhirnya Tidak Bisa Mengumpulkan Dan Tidak Dapatkan Nilai Begitu Ya Kandi Mungkin Ada pertanyaan Lagi Apabila Prototipe Gagal Apakah Harus Membuat Proyek Baru Kalau Seperti Ini Bagaimana Nikah Tadi Di Alur EDP Sudah Jelas Ada Prototipe Kemudian Dicoba Kemudian Ketika Ada Kegagalan Mungkin Bukan Gagal Nyebutnya Mungkin Tidak Berhasil Belum Berhasil Sesuai Tegah Harapan Apakah Harus Membuat Baru Tidak Perlu Gagalnya Ini Dimana Ini Yang Perlu Dievaluasi Itu kan Diperbaikilah Di sana Kemudian Di uji Coba Kembali Uji Coba Kedua Masih Gagal Kita Kita Identifikasi Kegagalannya Ada Di mana Misalnya Kemudian Diperbaikilah Pada Kegagalan Sehingga Akan Ada Uji Coba Ketiga Dan Seterusnya Uji Coba Uji Coba Itulah Nanti Bisa Dimasukkan Kedalam Video Stem Uji Coba Pertama Kekurangannya Apa Diperbaiki Dari Kekurangan Pertama Uji Coba Kedua Ada Kegagalan Karena Apa Diperbaiki Dan Akhirnya Berhasil Saya yakin Mungkin 1001 Membuat Langsung Berhasil Jadi Tidak ada Tantangan Jadinya Ketika Gagal Tidak perlu Membuat Baru Tapi Diidentifikasi Kegagalannya Dari Yang Mana Kemudian Diperbaiki Dan Dilakukan Uji Coba Ulang Begitu Kek Ani Oke Jadi Kalau Gagal Tidak Usah Bikin Baru Lagi Ini Dilihat Dulu Identifikasi Bagian Mana Yang Belum Berhasil Lalu Dilakukan Perbaikan Nanti Setelah Perbaikan Kalau kita Melihat Alur Lepinya Itu Bisa Dilakukan Lagi Setelah Hasil Lalu Disosialisasi Seperti itu Ya Oke Mungkin Ini Kita Sudah Di Akhir Waktu Nika Andi Baik Bapak Ibu Namping Dan Juga Ginti Hajar Dikaren Waktu Yang Terbatas Ini Mohon Maaf Sepertinya Kita Sudah Di Pertanyaan Yang Masuk Semoga Dengan Penjelasan Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Rasubar Yaitu Kak Andi Bisa Lebih Perjelas Pemahaman Bapak Ibu Semua Dalam Penyelesaian Tugas Tahap 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 Kini Hajar Seng 2023 Dan Untuk Terakhir Kak Andi Mungkin Ada Closing Statement Yang Ingin Disampaikan Oke Tetap Semangat Dan Semoga Setiap Tim Dapat Mengerjakan Projek Di Tahap Ini Sesuai Dengan Sarat Dan Ketentuan Dan Memperoleh Hasil Serta Pengalaman Terbaik Dalam Rangka Mengukuhkan Diri Menjadi Bagian Terdepan Dalam Pembelajaran Abad 21 Tetap Semangat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih Kak Andi Semoga 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 Terima kasih Terima kasih